Intro Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna dengan bangga kami bersembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-146 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Raten Sutowi joyong menggeram bersama Kitumenggung Yudha Tama dan beberapa orang prajurit terpilih mereka berusaha menyebab medan pertempuran yang menjadi semakin tipis itu Sejenak kemudian mereka telah berhasil menerobos pintu gerbang dan keluar dari Batu Kuhan Masih belum terlalu jauh dari pintu gerbang Raten Sutowi joyong melihat arena pertempuran yang tidak begitu besar hanya kelompok-kelompok kecil sajalah yang terlibat di dalamnya Agaknya Paman Haryo Wisoko ada di sana Berkata Raten Sutowi joyong Dengan cepat Raten Sutowi joyong bergerak diikuti Kitumenggung Yudha Tama Mereka berlari ke arah arena pertempuran di tengah-tengah bulat persawahan yang kering itu Namun langkah Raten Sutowi joyong tertekun Pertempuran itu tidak berlangsung lama Ketika Raten Sutowi joyong mendekat Maka rasa-rasanya semuanya telah selesai Haryo Wisoko itu berdiri dengan kepala tunduk Raten Suminar ternyata telah mengorbankan segala galanya Bagi Haryo Wisoko Tubuhnya terkapar di tanah Nafasnya pun telah terhenti sama sekali Di hadapan Haryo Wisoko itu berdiri di gedi pemanahan Beberapa orang pengiringnya Bertebaran di sekitarnya bergabung dengan beberapa orang prakulit pacang Yang datang bersama Kitumenggung Yudha Tama Mengepuh padu kuhan itu Ayah Desis Raten Sutowi joyong Dimana Pangeran Benowo dan Paksi Mereka masih bertempur di padu kuhan itu ayah Padu kuhan itu adalah salah satu sarang paman Haryo Wisoko Apakah mereka tidak memerlukanmu? Tidak ayah Aku baru saja menemui Adimas Pangeran Benowo Adimas Pangeran Benowo minta Aku menyusul paman Haryo Wisoko Ternyata ayah sudah ada di sini Ki gedi pemanahan menganggu-anggu Kemudian dipandanginya Haryo Wisoko yang menunduk Dengan nada dalam ki gedi pemanahan pun berkata Haryo Wisoko Kau lihat korban yang masih saja berjatuhan Kematian demi kematian mengiringi jejak langkahmu Kemana pun kau pergi Sekarang Raten Suminar yang baru tubuh itu sudah kau korbankan pula Haryo Wisoko memandang tubuh yang terbucur itu Perlahan Haryo Wisoko melangkah mendekatinya dan berjongkok di sampingnya Suminar Desisnya sambil merabah dahi tubuh yang terbucur diam itu Ditengah dahkannya wajahnya sambil berdesis Kau telah membunuhnya Meskipun tidak dengan tanganmu sendiri Tetapi prajurit-prajuritmu yang licik itu Telah mengeroyoknya dan membunuhnya dengan kejam Suminar tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan yang diberikan kepadanya Jika ia mau meletakkan senjatanya Maka ia tidak akan terbunuh Suminar adalah seorang laki-laki sejati Ia pantang menyerah meskipun harus mengorbankan nyawanya Untuk apa? Apakah kau bangga bahwa Suminar bersedia mati untukmu? Jika kau memerintahkannya menyerah Ia tentu akan menyerah Tetapi kau biarkan Suminar berbuat Sebagaimana kau sebut sebagai laki-laki sejati Apakah ukuranmu bagi seorang laki-laki sejati? Orang yang mau mati untukmu Sementara kau hanya memburu keinginanmu sendiri Yang kau dasari nafsu ketamakan semata-mata Kau salah laki-laki Jawab Haryo Wisoko Jika itu yang terjadi Maka hanya orang-orang dulu saja yang mau mendukung perjuanganku Tetapi lihat Orang-orang berilmu tinggi dan bernalar tajam bersedia berjuang bersamaku Karena mereka melihat kebenaran di dalamnya Kebenaran yang dilihat dari satu sisi Tidak mungkin dipaksakan bagi segala pihak di pajak Haryo Wisoko Kau melihat kebenaran itu dari tempatmu berpijak Tanpa menghiraukan sisi-sisi lain Sementara itu orang-orang yang mendukungmu Kau sangka mempunyai pandangan yang sama dengan kau sendiri Mereka mempunyai kepentingan mereka sendiri Sementara yang lain terbius oleh harapan-harapan Yang kau taburkan meskipun kau sendiri tahu Bahwa harapan-harapan itu kosong semata-mata Itu dugaanmu Ki Gede Tetapi bagi aku dan kawan-kawanku Dugaanmu itu salah Kami berjuang bersama-sama untuk menegakkan satu cita-cita yang luhur Haryo Wisoko Apakah kau tidak melihat Betapa banyaknya korban yang telah jatuh dalam perselisihan ini Kematian bertebaran di mana-mana Sementara itu tujuanmu sangat kabur Jika ganjeng Sultan Hadi Wijoyo itu kemudian duduk di atas tahta Bukankah itu sudah merupakan hasil satu permufakatan Mungkin tidak memuaskan segala pihak Mungkin Sultan Hadi Wijoyo sendiri bukanlah orang yang tidak bercacat Tetapi itu adalah yang terbaik bagi pacang Terbaik dari kemungkinan-kemungkinan yang lain Katakan bahwa aku pun tidak merasa puas sepenuhnya Atas kepemimpinan Sultan Hadi Wijoyo Bahkan anaknya sendiri Pangeran Benowo juga melihat cacat-cacat ayahandanya Tetapi apakah kita harus menghancurkan pacang Menebarkan kematian di mana-mana Haryo Wisoko menarik nafas dalam-dalam Namun kemudian ia pun berkata Adakah perjuangan tanpa pengorbanan? Sesuaikah pengorbanan yang kau berikan Dengan tujuan perjuanganmu yang kabur dan tidak mendasar Yang kau berikan hanya berlandasan dendam dan kebencian Dendam karena kematian Haryo Penangsang Dan kebencianmu kepada Sultan Hadi Wijoyo Tetapi kau tidak mengingat orang-orang yang terbunuh karenanya Termasuk Ratin Suminar Seorang anak muda yang akan dapat tumbuh menjadi pilar masa mendatang Tetapi tunas itu harus dipatahkan sekarang Karena merambat di lancaran yang salah Haryo Wisoko memandang wajah Ratin Suminar Darah membasahi tubuhnya Mengalir dari luka di dadanya Di lambungnya Di bahunya dan di perutnya Tetapi wajahnya masih saja menunjukkan greket perjuangannya yang diyakininya Suminar Haryo Wisoko itu berdesis Tetapi Ratin Suminar tidak mendengarnya Haryo Wisoko itu pun kemudian bangkit berdiri Dijulurkannya kedua tangganya sambil berdesis Jika Kigedi akan mengikat tanganku Ikatlah dengan apa saja Tidak Berkata Kigedi pemanahan Kita akan bersama-sama pergi ke istana menghadap Kanjeng Sultan Hati Wicoyo Kanjeng Sultan bukan seorang pendendam Ia akan berusaha untuk tegak di atas pau gerat Dalam pada itu sebelum Kigedi pemanahan beranjak dari tempatnya Membawa Haryo Wisoko langsung ke istana Maka Pangeran Benowo pun telah datang pula Ketika ia melihat Kigedi pemanahan Maka ia pun berdesis Paman sudah disini Kitu menggung Yudatama telah memberikan laporan kepada aku Berkata Kigedi pemanahan Agaknya Paman datang tepat pada waktunya Ya Dan perhitungan para penghubung pun benar Bahwa Haryo Wisoko akan keluar dari padukuhan lewat arah selatan Karena induk pasukan Pajang berada di sisi utara Ya Paman Jika saja Paman datang beberapa saat kemudian Maka semuanya tentu sudah lewat Dimana Paksi Pangeran? Bertanya Kigedi kemudian Paksi masih berada di padukuhan itu Paman Paksi sedang mencari adiknya Kigedi pemanahan menarik nafas dalam-dalam Katanya Anak-anak muda yang sedang tumbuh itu akan kehilangan pribadinya Mudah-mudahan Paksi dapat menemukannya Haryo Wisoko menarik nafas dalam-dalam Tiba-tiba saja dari sela-sela bibirnya terdengar ia bergesis Anak itu telah dibawa pergi Ada tiga orang anak muda pergi bersamanya Kemana Paman? Bertanya Pangeran Benowo Jika Paman bersedia membebaskan mereka Paksi tentu akan sangat berterima kasih Jika mereka tidak dapat dibebaskan dari cengkraman keyakinan Paman Haryo Wisoko Maka mereka akan kehilangan dirinya dan masa depannya Anak itu akan dapat menjadi korban tanpa arti seperti Suminar Paman Berkata Ratin Sutowi Joyo pula Haryo Wisoko menarik nafas panjang Sementara Ituki Kigedi pun berkata Apalagi setelah kau berada di tangan kami Perjuangan yang diyakininya pada dasarnya sudah terhenti Yang mereka lakukan kemudian tidak lagi bertujuan sama sekali Bahkan tujuan yang kabur pun tidak Karena itu Mereka akan dapat melakukan apa saja untuk mendapatkan kepuasan batin Sementara itu batinnya dilandasi oleh perasaan dendam dan kebencian Sehingga yang lahir dari ungkapan batinnya Adalah nafsu menghancurkan apa saja tanpa tujuan Haryo Wisoko termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia pun berkata Aku tidak tahu pasti kemana mereka dibawa pergi Tetapi ada niat untuk membawa mereka kepada seorang guru Yang akan dapat menempa mereka menjadi orang-orang yang berilmu tinggi Siapakah guru yang dimaksud? Haryo Wisoko nampak ragu-ragu Namun kemudian ia pun berkata Kigedi leng-lengat Kigedi leng-lengat Aku belum pernah mendengar nama itu Desis Kigedi Pemanahan Paman Haryo Jika saja Paman Haryo sudi menunjukkan Kemana paksi harus pergi mencarinya Haryo Wisoko termangu-mangu sejenak Ada dorongan di dalam hatinya untuk mengatakan sesuatu Tolonglah paksi Paman Agar adiknya Anak itu menggungsar Pabiwada tidak mengalami nasib seperti Suminar Bahkan Suminar masih dapat berbangga Karena ia mati untuk satu keyakinan Apalagi ia mati di hadapan Paman Haryo Wisoko Tetapi apa jadinya adik paksi itu kelak Jika jiwanya tidak segera dapat diselamatkan Apakah memang tujuan Paman untuk membiarkan paksi dan adik laki-lakinya kelak Saling mendendam dan seorang diantaranya membunuh yang lain Tiba-tiba saja terasa Kigedi Haryo Wisoko itu bergetar Dengan sendat ia pun berkata Aku akan berkata dengan jujur pangeran Aku belum tahu letak pada pokan Kigedi leng-lengat Aku pun tidak tahu nama perguruhannya Yang aku dengar Pada pokan itu berada di arah Gunung Merapi Pangeran Benowo memandang wajah Haryo Wisoko dengan tajamnya Sebelum ia mengatakan sesuatu Kigedi pemanahan pun berkata Aku percaya kepadamu Haryo Wisoko Agaknya kau benar-benar belum tahu letak pada pokan yang dipimpin oleh orang yang menyebut dirinya Kigedi leng-lengat itu Tetapi jika saja kau bersedia mengatakan Siapakah diantara orang-orangmu yang mengenal dan mengetahui letak pada pokan itu Suminar adalah murid Kigedi leng-lengat Jika demikian Perguruan itu tentu sebuah perguruan yang mempunyai tataran yang tinggi Suminar adalah anak muda yang berilmu tinggi Apakah ada orang lain yang seperguruan dengan Suminar pamat? Bertanya pangeran Benowo Haryo Wisoko mengerutkan dahinya Dipandanginya orang-orangnya yang ada di sekitarnya Namun kemudian ia pun menggelek Aku tidak melihatnya sekarang pangeran Tetapi aku berjanji Jika aku dapat mengenali seseorang diantara saudara seperguruan Suminar Aku akan mengatakannya Terima kasih Kigedi Pemanahan lah yang menyahut Sekarang kita akan kembali ke kota Bahkan langsung ke istana Kigedi Pemanahan pun kemudian memerintahkan untuk menyediakan kudanya dan seekor kuda bagi Haryo Wisoko Apakah pangeran akan kembali bersama kami? Bertanya Kigedi Pemanahan Tidak pamat Aku akan menunggu paksi Pamekas Kami akan kembali bersama-sama Dengan demikian Maka Kigedi Pemanahan segera meninggalkan tempat itu sambil membawa Haryo Wisoko Sekelompok prajurit pengawal yang kuat menyertainya Bagaimanapun juga Mereka masih memperhitungkan kemungkinan buruk dapat terjadi Karena para pengikut Haryo Wisoko yang mungkin masih berkeliaran Sementara itu Ratin Suto Wijoyo pun sempat bercerita kepada Kigedi Pemanahan Apa yang terjadi di pintu gerbang kota ketika ia membawa Haryo Wisoko Memasuki pintu gerbang itu Dalam pada itu Ratin Suto Wijoyo Panggeran Benowo dan Kitu Menggung Yudha Tama masih tetap tinggal Bukan saja menunggu paksi Pamekas Tetapi mereka harus merawat para prajurit yang terluka Dan mengumpulkan mereka yang gugur di pertempuran Bahkan juga para pengikut Haryo Wisoko Sementara yang menyerah telah dikumpulkan di banjar paduguan dengan tangan terikat Di bawah pengawasan yang kuat Di banjar itu pula Panggeran Benowo Ratin Suto Wijoyo dan paksi Pamekas mengamati para tawanan Sebagian dari mereka adalah anak-anak muda yang sedang tumbuh Namun ternyata mereka telah terperangkap ke dalam lingkungan yang salah Aku menjadi sangat cemas akan nasib adikku Berkata paksi Pamekas kemudian Kesempatanmu untuk menemukan adikmu memang kecil sekali paksi Tetapi tidak tertutup sama sekali Haryo Wisoko pada saat-saat terakhir memberikan sedikit petunjuk Yang barangkali dapat dipakai sebagai alas usaha pencarian kita Berkata Panggeran Benowo Paksi Pamekas memandang Pangeran Benowo dengan kerut dikeningnya Dengan singkat Pangeran Benowo pun kemudian telah memberitahukan Kepada paksi Pamekas bahwa ada kemungkinan Adiknya berada di sebuah padepokan yang dipimpin oleh Gigi Gedi Lenglengan Padepokan yang berada di arah Gunung Merapi Tetapi Haryo Wisoko tidak dapat memberikan keterangan lebih banyak lagi Sementara itu Suminar Salah seorang pengikut setia paman Haryo Wisoko yang berasal dari perguruan itu sudah terbunuh Paksi Pamekas menarik nafas panjang Ia menjadi semakin cemas bahwa adiknya akan berada di bawah bimbingan seorang guru Yang telah membentuk seseorang yang seakan-akan Tidak lagi sempat mempergunakan penalarannya Meskipun ia berilmu tinggi sebagaimana ratin Suminar Anak itu harus diselamatkan Berkata paksi Pamekas seakan-akan kepada diri sendiri Iya Kok memang tidak akan dapat membiarkan anak itu tenggelam di dalam dendam Hamba tidak dapat menunda-nunda lagi pangeran Hamba harus segera pergi Aku tahu paksi Tetapi sebaiknya kita berbicara lebih mendalam Mungkin kita perlu berbicara dengan guru Dengan paman pemanahan Dan mungkin dengan ayah anda sendiri Paksi Pamekas mengangguk hormat Hampir tidak terdengar ia bergesis Hamba pangeran Dalam pada itu Para prajurit pajang pun telah sibuk dengan kawan-kawan mereka Yang terluka dan yang gugur Lewat tengah hari telah datang pasukan baru yang akan menggantikan pasukan yang letih itu Pasukan yang baru itu harus menyelesaikan tugas-tugas pasukan yang terdahulu Yang akan segera kembali ke barak mereka Setelah serah terima tugas Maka Kitum Menggung Yudatama dan pasukan berkudanya segera kembali ke barak mereka Panggeran Benowo Ratin Sutowijoyo dan Paksi Pamekas pun berkuda bersama mereka pula Di pintu gerbang kota mereka berhenti Kitum Menggung Yudatama bertanya kepada pemimpin prajurit yang bertugas Siapakah yang memimpin tugas para prajurit di pintu gerbang semalam Dalam pada itu Panggeran Benowo Ratin Sutowijoyo dan Paksi Pamekas pun telah ikut pula memasuki barak Kitum Menggung Yudatama Mereka merencanakan Menjelang malam mereka akan mohon menghadap Kanjung Sultan Untuk melengkapi laporan tentang tertangkapnya Haryo Wisoko Sementara itu pemimpin prajurit yang bertugas di pintu gerbang semalam Yang dipanggil oleh Kitum Menggung Yudatama telah menghadap pula Kau kenal dengan ketiga orang ini Bertanya Kitum Menggung Yudatama Ampun Kitum Menggung Semalam aku tidak dapat mengenal ketiganya Seandainya bukan mereka Kau telah menyebabkan Haryo Wisoko terlepas Ampun Kitum Menggung Aku sama sekali tidak tahu Bahwa orang itu adalah Haryo Wisoko Bukankah Pangeran Benowo Ratin Sutowijoyo dan Paksi sudah memberitahukan Bahwa yang ditangkap itu adalah Haryo Wisoko Iya Kitum Menggung Kau terlalu bernapsu untuk memiliki hadiah Bagi siapa yang dapat menangkap Haryo Wisoko Bahkan kemudian kau telah terjebak oleh daging seekor kambing yang akan disembeli Jadi kau tukar Haryo Wisoko dengan seekor kambing Ampun Kitum Menggung Bukan itu saja Tiga orang prajuritmu Mati sia-sia di pintu gerbang padukuan pandeat Mereka terjebak karena kebodohan dan ketamakanmu Pemimpin prajurit yang bertugas di pintu gerbang semalam itu menundukkan kepalanya Ia sangat menyesal Tetapi semuanya sudah terlanjur Tiga orang kawannya meninggal tanpa arti terjebak di sarang para pengikut Haryo Wisoko Sekarang pulanglah Berkata Kitum Menggung Yudatama Tetapi setiap saat kau akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kebodohanmu itu Aku pasrah karena aku memang telah melakukan kesalahan yang besar Kau dapat membayangkan Karena kesalahanmu itu Maka Haryo Wisoko harus ditangkap setelah terjadi pertempuran yang menelan banyak korban di kedua belak pihak Jika kau tidak melakukan kesalahan itu Maka Haryo Wisoko sudah berada di tangan kami tanpa harus menambah korban Wajah pemimpin kelompok prajurit itu menunduk dalam-dalam Waktu sudah berlalu Sehingga ia tidak akan dapat mengulanginya lagi Kematian itu sudah menerkam beberapa orang dan menelanya Sehingga tidak akan dapat dimuntahkan kembali Yang kemudian harus dihadapinya adalah pengadilan yang akan menentukan hukuman apakah yang harus disandangnya Dalam pada itu ketika malam turun Pangeran Benowo Raten Suto Wijoyo dan Paksi Pamekas Di antar Gitu Menggung Yudha Tama yang telah pergi menemui Gigi Pemanahan Bersama-sama mereka akan menghadap Kanjeng Sultan Hati Wijoyo Berlima mereka diterima oleh Kanjeng Sultan Hati Wijoyo Yang terlihat nampak letih Kanjeng Sultan sendiri bersama Gigi Pemanahan menjelang senja Telah berbicara langsung dengan Haryu Wisoko Namun Gigi Pemanahan telah memberitahukan Jika diperkenankan Pangeran Benowo Raten Suto Wijoyo dan Paksi Pamekas akan mohon waktu untuk menghadap Meskipun Kanjeng Sultan merasa letih Tetapi Kanjeng Sultan tidak menolak Apalagi di antara mereka terdapat Pangeran Benowo Sebenarnya Pangeran Benowo sendiri mempunyai kesempatan yang luas untuk menghadap Ayah Andanya Namun karena ia akan datang bersama Paksi Pamekas Maka ia memerlukan perkenan Ayah Andanya untuk menerimanya Pada dasarnya Kanjeng Sultan sendiri juga ingin mendengar laporan langsung dari Pangeran Benowo Raten Suto Wijoyo dan Paksi Pamekas Yang telah berhasil menangkap Haryu Wisoko Dan yang kemudian harus dilepaskannya kembali Namun dengan demikian mereka justru dapat menemukan salah satu sarang dari para pengikut Haryu Wisoko Bahkan beberapa orang terpenting di antara mereka telah menyerah dan yang lain terbunuh di pertempuran Berganti-ganti Pangeran Benowo dan Raten Suto Wijoyo menceritakan apa yang sudah terjadi Sejak mereka bertemu dengan adik laki-laki Paksi Pamekas di rumahnya Sehingga pertempuran yang terjadi di padukuhan pandean Serta kedatangan gigeti pemanahan serta tertangkapnya kembali Haryu Wisoko Terakhir Paksi Pamekas telah melaporkan bahwa ia benar-benar telah kehilangan adiknya Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah jejak dibalik kabut pada episode berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton